Seorang polisi wanita bernama Brip2Kristi Sugierto yang hilang sejak 15 November tahun lalu, kini sudah berhasil ditangkap oleh tim gabungan Propam Polda Metro Jaya. Sebelumnya, informasi hilangnya Brip2Kristi diunggah oleh akun Instagram Forum Wartawan Polri pada Sabtu 5 Februari lalu. Unggahan itu pun menjadi viral di Jagad Maya. Menanggapi hal tersebut, Kabit Homas Polda Metro Jaya Kombes Polenra Zulfan membenarkan atas penangkapan Brip2Cantik itu. Dikatakan Zulfan, poluan bernama lengkap Kristi Triwahyuni Cantika Sugierto ditangkap pelantaran meninggalkan tugas tanpa keterangan sejak 15 November hingga saat ini. Brip2Kristi ditangkap seorang diri di sebuah hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Zulfan mengatakan atas penangkapan itu, Brip2Kristi dimintai keterangan lebih lanjut. Sebelumnya, Brip2Kristi ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO oleh Polda Sulawesi Utara atau Sulut. Adapun keputusan memasukkan Brip2Kristi ke dalam DPO Polda Sulut sama sekali tak terkait dengan tindak pidana. Oknum poluan polresta Manado itu masuk DPO murni karena kasus desersi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.